Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Jumpa lagi di channel saya Riko Saputra Pada kali ini saya akan membagikan Bagaimana cara membuat pola kerah Shanghai Sebelum kita ke tutorialnya Alangkah baiknya Subscribe, like, and share Agar video saya berkembang Dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian tahu video saya terbaru Pertama kita lipat dua kertasnya Lalu kita ambil garis yang di bawah Kita ambil lurus dengan roll siku Setelah kita garis di bawahnya Lalu kita tandai Naik ke atas 3 cm Lalu kita garis lurus Sesuai tanda yang kita bikin Setelah itu dari sudut kiri Kita tandai 21 cm Lalu kita garis lurus lagi Dengan roll siku Setelah itu dari garis yang di atas Kita naik 1 cm Dari sudut kiri Kita tandai 10 cm Setelah itu juga di atas 10 cm Lalu kita garis lurus Dan titik ini ke titik ini Kita garis melalui Memakai roll melengkung Sesuai Pola kerasan high tersebut Setelah kita garis di bawah Lalu kita tandai ke atas lagi 3 cm Tapi garisnya serum Setelah dari titik ini ke titik ini Kita garis dengan roll yang melengkung tadi Setelah itu Kita bikin Maka Rol melengkung Sesuai Keinginan kawan masing-masing Sesuai Apa Apa yang Mantapnya Atau Cocoknya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih